Sepanjang Perang Dunia Kedua, Soviet tercatat sebagai negara yang paling banyak melibatkan anjing untuk kepentingan militer. Anjing-anjing ini dilatih untuk membawa bom menuju target, yang ditempelkan di tubuh mereka. Dan secara otomatis bom akan meledak ketika anjing mencapai target tersebut. Ini mengakibatkan kematian anjing sekaligus menghancurkan target yang dituju. Penggunaan anjing peledak dalam perang, adalah praktik yang kontroversial dan seringkali dianggap tidak manusiawi. Anjing-anjing ini ditempatkan dalam bahaya yang tinggi, sehingga sering mengalami luka parah atau tewas dalam tugas mereka. Pendukung penggunaan anjing peledak berpendapat, bahwa penggunaan anjing merupakan sumber daya yang efektif dalam operasi militer. Sementara para kritikus menekankan penderitaan dan pengorbanan yang ditanggung oleh hewan-hewan tersebut. Sehingga setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kebanyakan negara saat ini lebih memfokuskan pada penggunaan teknologi dan metode lain yang lebih manusiawi dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer, dan bukan dengan cara mengorbankan anjing-anjing perang.